Intro Hai semua, balik lagi di Let's Talk Inside Bareng gue Nindi Dan kali ini kita bakal kedatangan tamu istimewa Karena ini special hotel juga sebenernya ya Jadi kita bakal kedatangan salah satu tamu yang pastinya kalian udah ngeasing Dia adalah Siska, first hotel dari JKT48 Dan hari ini kedatangannya dia kesini Bakal bahas soal single pertama natalnya dia Yaitu The First Noel Jadi gimana nih, mau diundang sekarang atau tunggu ntar? Sebelum kita undang, gue kasih tau sedikit ya tentang Siska Jadi Siska ini salah satu member dari JKT48 And then dia ada di grup J Terus dia lahir di Jakarta tahun 2000 Jadi dia masih kecil, sebenernya masih muda ya Dibandingkan kita yang ada disini gitu Oke jadi gak usah lama-lama Kita undang aja Siska Yeay Hi Nindi Hi Siska, maka kabar? Halo semuanya, baik Luar biasa puji Tuhan Luar biasa puji Tuhan ya Kamu dari mana hari ini? Aku hari ini dari, kebetulan hari ini libur kegiatan jadi 48 Jadi masih bisa sempetin ke sini ya? Iya dong, sempet dong Macet gak? Macet gak? Macet gak? Gak macet sih, soalnya kan hujan deres Gak macet? Gak macet, soalnya hujan deres Gak macet, walaupun hujan deres gitu maksudnya Oke 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 Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Siska soal Boleh, aku bisa di posisi gue enak Boleh, aku juga nih kalau gitu Siap? Siap? Udah enak belum? Udah enak Udah ya, oke Aku mau tanya nih, kamu, apa namanya, kesibukannya saat ini apa selain jadi member dari JKT48? Jadi kebetulan sekarang aku adalah MABA, mahasiswa baru Di mana tuh? Iya, ada suatu kampus, jauh lah pokoknya dari sini lah Jauh banget, maksudnya di Jakarta? Di Jakarta, di Jakarta Oke, ngambil jurusan apa? Aku jurusannya komunikasi public relations Oh, kayak masuk di situ ya? Iya Sebenernya tadi aku punya musik Cuma setelah dipikir-pikir, yaudah deh belajar yang lain aja juga Iya, soalnya kamu cerewet kan, jadi kayak kecerewetanku ini harus bisa dipendayakan Baik, baik Itu cerewet emang perlu, di sini semua cerewet Iya, apa? Aku jadi sini aja, apa? Boleh Banyak yang senang kalau kamu di sini Yeay Oke, abis itu gimana sih awal mula kamu jadi member dari JKT48? Jadi, awal mulanya itu tahun 2013, aku ikut audisi JD48 Abis itu dari ribuan formulirnya masuk, disortir lagi untuk dipanggil interview Abis interview, baru kita dipilih menjadi final speaker Itu total orangnya 61 orang Itu kita belum bisa jadi member, Kak Jadi, 61 orang itu kita harus mengikuti latihan tisik Kayak latihan mental, latihan nyanyi, latihan nari Itu selama 1 bulan belum Itu yang disebut dengan trainee bukan sih? Bukan Oh, beda lagi? Abis kita 61 orang, kita final audition baru kita menjadi trainee Generasi 3, awal generasi 3, terus itu jumlahnya 31 orang Jadi, yang dimaksud dengan trainee itu apa kalau di JKT48? Jadi, di JKT48 itu punya 3 tim inti J, K, dan T Nah, itu setiap tim inti itu 16 orang Nah, trainee ini sebagai kalau misalkan Ini kayak kesannya masih berlatih di dalam JKT48 itu, Kak Jadi, kalau misalkan di naik team baru disebut member inti tim gitu Jadi, trainee ini kayak mempersiapkan member ini untuk bisa tampil di hadapan fans Dan dia juga bisa gantiin member inti kalau misalkan lagi ada halangan Oh Dan aku juga waktu itu jadi trainee 10 bulan sebelum aku dinaikkan ke team tech Oh gitu? Iya Itu, suka dukanya apa tuh selama kamu jadi melewati masa-masa trainee itu? Jadi, awal-awal JKT48 itu aku masih kelas 2 SMP, Kak Oh iya, kamu udah dari tahun yang mana? Dari tahun 14 Dari tahun 14 Ya, lama ya Lama banget Iya, jadi, suka dukanya itu, dukanya itu kayak kita latihan malam Bahkan kadang sampai jam 10 pagi, jam 10 pagi Terus jam 6-nya harus ke sekolah Harus uas, harus waktu itu aku mau ujian SMP juga kan Jadi kayak mungkin banyak keteteran PR-nya, banyak keteteran pedal materinya Jadi mungkin kayak lebih rapoli temen-temen kayak, wah nanya-nanya Gitu lah ya Gitu lah ya Tapi seneng ya, seneng ikut masa-masa trainee itu seneng banyak Seneng, karena emang hobi juga, karena emang hobinya nyanyi Jadi pas ikut JKT juga ya, meskipun ada dukanya juga ya Lebih banyak senengnya dibanding dukanya ya Iya Oke oke Terus, aku denger-dengar nih dari tim kreatif kita Katanya kamu suka campur sehari Aku suka campur sehari, aku sobat ambil Kenapa? Wah gimana tuh, sebenernya sobat ambil itu gimana? Gitu, apa? Jadi sobat ambil itu kayak, apa ya, bukan sebutan sih Mungkin kayak orang-orang menganggap orang-orang yang suka mengagumi di Kempot Pak Didi di Kempot itu dinamakan sobat ambil Oh oke Karena lagunya Pak Didi di ini tuh bener-bener bikin ambil guys Kalau misalnya kalian gak sakit hati, tapi kalian dengerin lagunya Pak Didi di Kempot Kalian bakal ikutnya sakit hati Oh gitu, makanya disebutnya sobat ambil Sobat ambil, soalnya kalian kalau bisa nonton konser ini kan Banyak banget fansnya Pak Didi kayak nangis gitu loh Jadi kayak saking liriknya itu dalem banget Jadi kayak ambil banget Kamu termasuk salah satu pembentuk dari sobat ambil? Enggak, bukan pembentuk sih Aku anggota ya Anggota sobat ambil Berapa banyak sobat ambil? Malah yang ceng sedikit ya Banyak banget sobat ambil tuh ya di Indonesia tuh hampir semua Halangan tuh udah suka banget sama lagu-lagu campur sari sekarang Oh oke Jadi kalau misalkan dulu orang yang bilang lagu campur sari Kayak di pada sebelah mata Atau lagu yang dutuh di pada sebelah mata Sekarang tuh kayak Semua halangan Ampe anak muda sama orang tua tuh semua pasti tau lagu campur sari Coba nyanyiin dong Dikit aja ya Coba-coba, dikit-dikit ya Teman-teman mau denger pasti Oke Waduh, artinya apa nih? Aku anggota nyanyi Bagus lah teman-teman Sobat ambil juga ya Artinya 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 Ya pokoknya arti lagunya itu Dia sedih banget karena Pasangannya itu pamer bojo yang barunya Suami pasangan yang baru Iya Bojo itu pasangan ya Iya bener-bener Oh i see i see TV-nya sedih lah pokoknya Hebat gak pokoknya bisa Iya katakan emang aku orang orang giri kak Oh iya bener Saya lupa Jadi sekarang ini asli Oh orang giri ya Iya orang giri Bener ya Pantes kelihatan ya dari logatnya ya Terus ada gak nih teman-teman yang mau tanya di live Comment mungkin udah ada yang mau tanya-tanya nih tentang Siska Yuh guys, apa aja boleh ke klien Yuh yang mau nanya Gimana-gimana? Think Creative sudah terkumpul Oke Gimana kalau misalnya kita lanjut dulu nih Boleh Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kali ini kita bakal bahas soal single Natal Temu Oh The First Noel Yes Enak apa kamu pilih lagu ini Untuk kamu angkat jadi single? Karena aku tuh hampir semua lagu Natal tuh aku Favorit aku banget Dan tapi yang pertama adalah The First Noel Soalnya setiap aku dengerin The First Noel tuh rasanya kayak Misalkan aku dengerin bulan Februari ya Kayaknya aduh Kayaknya di matalan Kayak cepet-cepet Desember gitu Terus aku suka banget tracknya Noel 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 Itu kayak Yuh gue sih kak Dan aku emang suka lagu ini Enak ya emang sih Aku juga suka lagu itu Dan itu lagu udah dari Jaman kita kecil banget kan Iya jaman kecil Udah legend banget Terus gimana perasaan kamu Akhirnya kamu bisa rilis single Natal kalau gitu? Jadi kebetulan Single Natal ini adalah Lagu pertama aku yang Apa ya Yang ada di seluruh platform musik digital Yeay Iya Pasar juga di Apple ya Di Apple ya Iya Ada di Apple Music juga Ada di Apple Music juga Spotify Maksudnya kan emang Apa Itu bener-bener kesempatan yang berharga banget sih Buat aku Karena emang dari dulu tuh aku pengen banget kayak punya Kapan dia bisa nyanyi Terus orang-orang bisa dengerin di Spotify Sambil dia nyetir mobil Dan emang Tuhan tuh baik banget ya That is good all the time Terus dia bikin Dia kasih aku kesempatan Dan lagu pertama yang aku bawain tuh Single Natal untuk kelahirannya gitu Jadi deep banget buat kamu sendiri ya Ya ampun Terus gimana gimana proses pembuatan lagu Eh bukan pembuatan ya Lagu ini udah dibuat Cuma pas kamu proses Recordingnya Recordingnya Dan gimana tuh sebenernya Jadi Waktu itu aku ketemu sama banyak Kata-kata yang sangat baik Dan bener-bener kata-kata yang hebat Jadi karena aku itu orang yang cukup dan nervous Karena aku belum merasakan rekaman yang bener-bener recording Dan bakal di dengerin sama semua orang Jadi aku waktu itu kaku gitu Jadi pas aku sampe Suara aku tuh gak keluar Kayak aduh kayak gak enak nih Kayaknya Akhirnya ada Kak Fiona waktu itu Kak Fiona sama aku Steve Akhirnya udah dia ya Ayo makan dulu Kita makan siang dulu Jadi biar aku kenal juga studionya gimana kan Terus kita diajak ngobrol dulu Hampir 2 jam Diajak ngobrol Ngawar ngidul Baru abis itu pas recording bisa Jadi harus dudukin dulu moodnya ya Karena kamu nervous kali waktu itu Iya karena ya Nervous banget sih Karena kan biasanya orang recording kan sama temen-temen gak Terus rame-rame Rame-rame kan Jadi sendiri Tapi so far lancar ya Lancar dan fun banget sih waktu itu Oke Terus lagi persiapan single yang lain gak Apa sekarang masih fokus dulu untuk The First Noir Sekarang kan masih suasana nakal Jadi pengen fokus di The First Noir dulu Tapi untuk JGT48 nya juga ada proyek-proyek lain dong Khususnya JGT48 Acoustic Kamu juga member dari JGT48 Acoustic? Iya Kita berempat Bedanya apa? Jadi JGT48 itu kan ya JGT48 Jadi JGT48 Acoustic itu adalah subunit Dari JGT48 jadi kita emang Banyak banget itu ya Iya jadi JGT48 Acoustic ini khususnya untuk member yang senang nyanyi sama main musik juga Oh kamu bisa main musik? Enggak aku nyanyi aja Oh nyanyi aja Sama aku bisa main musik kok Ke Cerekan Bisa main musik Ke Cerekan yang isinya beras ya? Iya bener banget Oke baik Itu kan malah offbeat juga Kalau udah ke Cerekan tapi offbeat lagi Oke oke Terus makna Natal buat kamu apa? Makna Natal buat aku itu adalah Waktu yang sangat berharga untuk Selain menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kita juga di Natal ini bisa berkumpul dengan keluarga Berkumpul dengan orang-orang yang mungkin Kalau misalkan di hari-hari biasa kita perasa apa Atau mungkin kita sensi-sensi Tapi di Natal ini Kayak maknanya Ayo deh Tuhan Yesus aja Udah mulai ke dunia buat nebus dosa kita Maksudnya kita gak mau sih maafin orang yang salah sama kita Karena salah satu makna atau arti dari Tuhan lahir itu Tuhan yang diduduhnya adalah Untuk menembus dosa kita kan Berarti Disitu juga makna pengampunan Selain daripada kelahiran Jadi kamu berpikir bahwa Natal ini juga Masa dimana kita harus saling bernamai Satu dengan yang lain Bener ya? Oke Jadi gini sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya Kita akan buka lagi Saya suka tanyaan dari teman-teman semua Yang lagi live di Instagramnya Insight maupun di Instagramnya JiniTipUrketSiska Oke gimana tim kreatif? Udah ada? Ada 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 Bakal dinyanyiin gak di anniversary ke-8 The First Noelnya? Tidak Gak dinyanyiin di anniversary ke-8 Karena kan itu kan orang-orang yang ke-8 kan Jadi fokusnya gue gini-8 Aisha guys Kalo misalkan kalian kodenya The First Noel Dengan aja di Spotify Jux, Apple Music, dan lainnya Ini Smasy banget ya? Iya bener banget Jadi nanti kita di 8-8 Kita oi-oi-oi Aisha Oh gitu Kenapa Nini melenceng lagi jadinya Oke Lenceng-lenceng Ada lagi gak pertanyaan? Apa pertanyaan dulu? Dari Jisen24 Ada rencana buat single selain tema Natal Terus kapan nih buat lagu dengan lirik ciptaan sendiri? Nah no Ayo, ayo berat nih Berat ya Jadi emang kebetulan Dini 48 itu Memberikan aku kesempatan untuk debut solo Itu dari tahun 2017 Dan aku juga dapet lagu solo sendiri Cuman itu dari Disadur dari Lagu EGB 48 Ya jadinya Mucinobalat Balada Seranga Jadinya Dan emang-emangang Ampe sekarang Belum ada rencana untuk Bikin lagu sendiri Single aku sendiri Tapi doang aja ya Semoga The personal ini Bisa membuka kesempatan aku Untuk karir yang lebih bagus lagi Amin Amin Ada lagi? Gimana caranya Siska bagi waktu Antara JKT dan pendidikan? Amin Jadi sebenernya Untuk masalah bagi waktu itu Sebenernya aku juga lebih baik-baikin Harus juga Karena waktu itu aku SMA Itu aku musuh kuliah Jadi 3 tahun aku musuh kuliah Terus pas kuliah Kebetulan waktinya pas Karena kuliah itu dari pagi Sambil siang Terus JKT Banyaknya sore ke malem Jadi kayak misalah Dikit-dikit lagi waktinya Cuman emang isratnya aja Yang harus di Slip-slipin Jadi kamu sekarang udah mulai kuliah? Iya Udah mulai kuliah Semester Aku udah masa 1 Oh jadi udah menjalani masa kuliah Iya udah Dan sejauh ini belum ada kendala? Belum ada kendala sih puji Tuhan Karena emang Ya kalo misalnya Emang ada kegiatan jadi di portrait Yang beri-beri gak bisa ditinggal Kampus juga memberikan keringaran Karena Bukan jadi mahlumin ya sih Oh Bye Jadi karena Tapi aku gak Aku gak pernah bolos kok Aku juga jarang tipsen Jadi yang penting Sekolah lancar Karir juga gak lancar ya Iya Ada lagi? Teman-teman dari JKT JKT 48 Siska Dan juga Insight Indo yang mau tanya-tanya di live? Belum ada ya? Ada Ada lagi? Oke Kapan JKT 48 yang akustik tuh Ngerilis cover baru? Jadi Jadi Sekarang kita lagi menyiapkan Single original yang akan kita keluarkan Di tahun depan Jadi Semuanya mohon doanya aja Semoga latihannya lancar Workshopnya juga lancar Dan recordingnya terus juga lancar Amin On progress Oh gitu ya Oh gitu ya Jadi disiapin untuk tahun 2020 Iya Karena tahun 2020 ini juga kan JKT 48 mengeluarkan single original Single original ini maksudnya Karena selama ini kan JKT 48 Lagunya dari AKB48 Jadi kayak lagu Jepang Kita Seti ke Indonesia Nah Tahun 2020 JKT 48 punya single original sendiri Yang diciptakan oleh Lale Ilma Nino Oh Tau banget Itu mereka juara sih Bikin-bikin lagunya tuh Wah asik banget Demen banget Iya banget Oke Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya kali ya Ya Jangan nunggu Ada pertanyaan-pertanyaan lain buat Jessica Boleh Kita mau main Main games Baiklah Iya kita main games Ini namanya Pick 1 Dinamain sama tim kreatif Pick 1 Jadi aku tanya Pilihan Biar pilihan Kamu harus jawab cepet Gak boleh pake mikir Ya Ada maksimal berapa detik ya Gak ada Gak boleh Burungnya harus tek 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 Gitu loh Yaudah deh Oke siapkan Tidak Ini gimana nih Gak apa-apa ya Kita biarkan saja dia menggantung seperti ini Oke Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Oke pop atau dangdut Pop Manis atau asin Manis Ah salah asin Kirain Gak jadi Kirain tadi cowok ditanya manis atau gantung Manis Gitu Oh gak belum Ini manis atau asin gitu ya Asin Sekolah atau kuliah Sekolah Gitar atau piano Piano Attitude atau skill Attitude Didi kempot atau Elvie Sukaisi Didi kempot Of course Ghislaine Bradley atau Tompi Ghislaine Bradley Jakarta atau kamu halaman Kamu halaman Mencintai atau dicintai Mencintai 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 Dia salah jawab loh Dance atau nyanyi Nyanyi Kenapa gak dance Karena aku bisa nari Aku kaku kalau nari Ah suruh Baru kita mau challenge ya Oh Kita mau challenge ya Gimana nih Kita boleh challenge sekarang gak Boleh ya Boleh nih Ini ada request Kamu tau gak Jadi nanti Sebenernya gini Kita nanti mau perform juga Tanggal 19 Oh ya Mau conteng Kalian punya Lagu dan gerakan Wow Jadi kalau challenge kali ini Bisa jadi nih kita jadi inspirasi gitu Kita jadi belajar juga sama kamu Dasarnya Ini challenge-nya Dari tim kreatif kita Dance Heavy rotation Tapi spinnya kita Kita mainin dua kali lipat Berani Wow Belum pernah kejari Dijingi di fordeling Mereka kita coba sekarang Ayo Gimana langsung aja Langsung aja Oke Aku keluar dulu ya Sobat Ambiar suaranya mana Sobat Ambiar Teguk tangan dulu dong Tengok tangan Tengok tangan Tengok tangan Tengok tangan Tengok tangan Siap Siap Oke guys Udah siap Udah siap? Siap dong Tengok tangan Mulai Gak betar? Belum? Di testing dulu Di testing dulu Biar pada gak kaget Di test dulu Ada minta hostnya ikut nih Hah? Cuman kita Cuman 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 Gak bisa Gak bisa narik Bisa Cucu banget ya guys Dekorasinya Gak bisa Kecilan deh Gak kecil kayaknya itu Kulung Sudah siap? Siap dong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.